Nah, jangan bawa gaya-gaya konflik lama ke zaman ini. Tapi apalah daya, Bapak Ibu? Pakar-pakar politik itu tahu, salah satu jualan terlaku adalah jual agama untuk kepentingan politik. Ula, aku keras. Ula, aku keras. Jadi jika dulu di zaman Bani Umayyah, Bani Umayyah itu menfatwakan wajib melaknat Ali dan keluarganya, maka diganti oleh Umar bin Abdul Aziz yang juga Bani Umayyah, tapi yang sudah tercerahkan. Belum ganti dengan warga Allah Ta'ala An-Habibakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Oh, kalau dulu enggak. Setelah sholawat, kan doa. Biasanya setelah doa atau sebelum doa, itu ada kalimat, pelaknat dulu untuk Ali. Pelaknat untuk Ali. Maka orang-orang yang sentimen dengan sederhana Ali, lalu menyebut kata Ali identik dengan Syiah, itu orang Bani Umayyah yang muncul sekarang. Orang Umayyah, tapi kemudian dimuncul-munculkan hari ini. Padahal kita dengan semua sahabat cinta semua. Cinta Umbakar, Umar Osman Ali, semua kita cinta. Maka oleh Umar bin Abdul Aziz, dia Bani Umayyah, tapi dia tidak benci. Serena Ali. Serena Ali ini kan secara politik digoyang oleh mbahnya Umar bin Abdul Aziz, yaitu Muawiyah. Jadi kita Umar bin Abdul Aziz menunjukkan cinta kepada Ali, bertanya orang kepada Umar bin Abdul Aziz, Ya Umar bin Abdul Aziz, apakah engkau lebih mulia daripada Muawiyah? Ya kok gayamu beda dengan Muawiyah? Apa jawaban beliau? Muawiyah kan perang dengan Ali. Tapi kamu kayak ingin menggabungkan antara Ali dan mbahmu itu. Jawaban beliau, debu yang menempel di tubuh Muawiyah saat berdakwah bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, lebih afdal daripada sholamku. Jadi ketika orang berpikir Umar bin Abdul Aziz, menentang Muawiyah, beliau bilang enggak. Engkau beliau upset juga. Ya walaupun secara politik, bayangkan secara politik, Ali, siapanya Nabi? Menantu iya, sepupu iya. Kira-kira paling deketah. Muawiyah siapa? Jauh, sepupu jauh. Yang pertama Islam, Ali. Muawiyah itu Islamnya cuma 200 tahun setelah. Sebelum Nabi wafat. Fatul Mekah, tahun 8. Tahun 11 Nabi sudah wafat. 11 pertengahan. Jadi kalau dihitung-hitung, kita harusnya bela siapa? Ali. Maka orang menyadari itu pada Umar bin Abdul Aziz. Khawatir saat itu, jika ada cenderung kepada Ali, disebut Syiah Raufidah. Syiah Raufidah. ciri-ciri Syiah Raufidah, cinta Ali, menci sahabat. Maka dicek oleh para ulama sahabat. Dan tabi'in yang mesti hidup. Ini kamu bagian yang mana nih? Kamu ahlu sunnah atau syiah atau khawatir itu apa? Ternyata beliau ahlu sunnah. Ketika sahabat bertikai, memilih untuk mencari titik temu. Bukan untuk pekar-pekar rus. Jadi memang sunnah pulau-pulau politik itu kan? Bapak Ibu, ini sudah mulai rame. Keluarga habaib diserang oleh sebagian kiai yang mengaku zuriat wali. So, itu nggak elok dilihat. Kalau benar kan berarti-berarti kan berarti-berarti saudara. Zuryat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau iya, semuanya nulis semua itu zuriat salina ja'far dari jalur Musa Al-Kazim. Itu biasanya banyak di Iran. Dulu Musa Al-Kazim dan saudara-saudaranya itu di Iran. Sebagian pindah ke Yaman, itulah yang menjadi keluarga habaib Yaman yang antum kenal. Yang model seperti ini, riba'nya seperti ini. jadi dari da'yaman ini ya, sama pakai sarung. Itu gaya-gaya orang Yaman itu, Pak. Jadi sarung ini bukan gaya orang Jawa, bukan. Ala Yaman ini. Bedanya kalau NU kayak Pak Haji, bajunya ada kerahnya. Kayak Gus Bahak ya. Gus siapa lagi itu? Gus Ikdam siapa? Yang lagi masyur itu yang kayak boleh di. Nah ini udah sama kayak kita nih. Satu adun ya. Nah, jangan bawa gaya-gaya konflik lama ke zaman ini. Tapi apalah daya, Bapak Ibu? Pakar-pakar politik itu tahu, salah satu jualan terlaku adalah jual agama untuk kepentingan politik. Laku keras. Laku keras. Maka konflik sudah dimulai. Ini yang disebut, kita kabar-kabarin dari dulu, akan terjadi konflik. Konflik nasab ini bahaya. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Mahdi yang disebutkan di hadis, itu zuri'at Nabi SAW. Kalau mereka udah saling bantah-membantah, nasab, nanti kita bingung, nanti Al-Mahdi itu dimana. Ya. Allah SWT. Maka kaulan sadidah, bukan kata yang dibagus-baguskan, tapi kata yang meluap dari dalam kolbu yang sudah sadar. Itu yang disebut kaulan sadidah.